Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para bajuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani sore anda Memantau market ya teman-teman Di mana arahnya wow Amazing sekali untuk hari ini ya Seperti kemarin keadaannya Di mana bitcoin memang pergerakannya Di kepala ini-ini terus ya teman-teman Yaitu di kepala 21 ribuan Sampai kepala 20 ribuan ya teman-teman Tapi disini kayaknya ditahan ini Oleh para bandar-bandar Di kepala 21.400an ya teman-teman Dia maksimal ya Mengtok tertinggi di 2.600an Untuk bitcoin ya teman-teman 21.600 ya Untuk pergerakannya daripada bitcoin itu sendiri Nah dan kesempatan kali ini Kita akan membahas perihal Shiba Inu Teman-teman di mana dia mengalami kenaikan Yang cukup lumayan ya per hari ini tadi ya Dia sempat mengalami kenaikan 6,4% per hari ini Dan tertingginya hari ini tadi Adalah di kepala 1-2 ya teman-teman Dan sekarang sudah turun lagi Di kepala 1-1 Tapi tidak masalah teman-teman Ini adalah tanda-tanda positif Untuk Shiba Inu ya Dan disini pun berita-berita positif Untuk Shiba Inu semakin Bertebaran gitu teman-teman Mantap jiwa intinya Kalau kita bahas disini teman-teman Bahwasannya Paus Ethereum merup 150 miliar Koin Shiba Inu Saat luka bakar meningkat ya teman-teman Jadi saat Ada pembakaran ya Ada pembakaran Shiba Inu yang meningkat Para Paus ini malah Mengakumulasi ya Mereka melakukan penyerokan Apa Token Shiba Inu ini ya teman-teman Artinya dia menambah muatan gitu teman-teman Dimana disini Paus Ethereum juga ya Ini Poin pertama yaitu Paus Ethereum merup Sebesar 150 miliar Shiba ya Selama 24 jam Dan poin kedua 62,26 miliar koin Shiba Inu dibakar teman-teman Jadi Ada pembakaran sebesar 62,26 miliar koin Shiba Inu dibakar Selama 40 jam terakhir Mengurangi jumlah token yang beredar Nah jadi ketika ada pembakaran sebesar ini ya 62,26 miliar koin Shiba ya teman-teman Ini akumulasi Paus untuk melakukan pembelian semakin meningkat Dan disini analisa memperkirakan Kelanjutan trend naik harga Shiba Inu Dan menetapkan targetnya di kepala 0,001350 teman-teman ya Itu target terdekatnya untuk Shiba Inu ya Untuk kenaikan daripada Shiba Inu Yaitu di kepala 0,40 di belakang koma Di 1,350 Nah disini untung ruginya jika Suatu aset atau koin atau token yang dimainkan oleh Paus ya teman-teman Untungnya ya memang Token tersebut akan cepat naiknya Akan cepat hype Akan cepat ya mungkin kill zero dan sebagainya ya Kalau ini memang dilirik para Paus ya Dan kerugian jika memang Koin ini dimasukin banyak Paus ya Ketika Paus take profit ya akan damnya cukup dalam gitu aja sih sebenarnya ya Untuk akumulasi koin-koin yang dimasukin oleh Paus Jadi kita harus benar ngikutin caranya Paus Dimana ketika naik tinggi dan cuan sekiranya take profit 50% gitu teman-teman Ketika Paus ini take profit kita sudah take profit duluan kan Intinya seperti itu ya Dan disini 10 Paus Ethereum teratas memperoleh 150 miliar koin Shiba Inu Dimana di tengah Pembakaran yang cukup besar ya Dimana disini harga Shiba Inu naik 51,6% Yaitu kemarin beberapa hari yang lalu ya teman-teman Bahwasannya kenaikannya gak sampai 51 sih Sekitar 44 ya atau 43% Nah sepanjang pertumbuhan darah pasar kripto Investor dompet besar telah mengumpulkan koin Shiba Inu Berdasarkan data diri Wildstate ya Platform yang berbagai wawasan tentang 100 dompet teratas di jaringan Ethereum Wildstate sekarang memiliki 512,3 miliar koin Shiba Wow mantap Dan disini pembakaran 6,2 ya 6,2 62 maksudnya 62,26 juta Koin Shiba Inu terbakar Ini juta apa miliar gitu ya Berdasarkan data dari Shibarium 62,26 juta ya teman-teman Sorry tadi di atas berarti Kata-katanya salah Berarti 62,26 juta ya Koin Shiba Inu ini dibakar dalam waktu Kurang dari 20 transaksi Teman-teman Saat jumlah Shiba Inu yang dibakar Meningkat lebih banyak koin Ditarik dari suplai yang beredar Dan dikirim ke dompet mati Atau alias dead wallet Ya penghapusan permainan koin Shiba Inu Mengurangi jumlah yang beredar Dan mendorong sentimen bulis Di antara pemegangnya Wow mantap jiwa ya Dan disini analisanya Ya itu tadi seperti yang kita bahas di atas Bahwasannya harga target terdekatnya Untuk Shiba Inu saat ini Yaitu di kepala 1,350 ya teman-teman Itu adalah harga target terdekatnya Dimana memang keadaan market Belum bisa stabil gitu teman-teman Untuk saat ini ya Jadi harap bersabar ya Untuk keadaan Shiba Inu Dan disini kabar positif juga ya Untuk Shiba Inu Dimana akumulasi paus Sudah mulai berdatangan lagi Dan kemungkinan harga daripada Shiba Inu ini Akan set way-set way dulu nih Di kepala satuan Seperti itu teman-teman Sebelum dia meneruskan kenaikannya Nah ketika nanti bitcoin mungkin naik kepala 22 ribu Ya kemungkinan besar Shiba Inu juga bisa menyentuh di kepala 1,3 atau 1,4 Seperti itu teman-teman Ya kita lihat pergerakan daripada bitcoin terlebih dahulu Ya apalagi disini Sentimen-sentimen negatif terhadap market Masih berdatangan gitu teman-teman Semoga sih segera bangkit Segera pulih Seperti itu untuk keadaan market sekarang ini Dan mungkin ini dulu perihal Shiba Inu kali ini Semoga bermanfaat Salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati